Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 ini tawarannya susah ditolak tenang aja kalau kayak itu nanti jawabannya berdua saja walaupun dirimu belum nikah tapi pernah gak dengar istilah sex exercise sex exercise sex exercise sex exercise sex exercise tapi dari namanya sih kayak latihan mengenai pasangan suami istri tapi kalau dengar sebaru sekarang tadi mas Tukul bilang yang pernah dengar yang pernah dengar tadi barusan kan bilang yang sebelum saya ngomong belum pernah dari mas Tukul seperti apakah sex exercise yang apalnya bisa membuat pasangan suami istri makin buka diranjang oh acon ingin diri tetap dibuka nah jadi nah kalau sudah kedua tubuhnya itu buka otomatis kita harus tahu kalau wanita kan model mobil solar dia lebih lambat panasnya sementara kalau kalau pria kan bensin dia lebih cepat tersulutnya iya kan nah untuk itu si pria harus bisa menahan dulu itu masih di buka masih semangat mana suaranya pemirsa bintang tamu saya beri berikut berikut berkirutnya berikut berkirutnya 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 adalah dokter spesialis seksual spesialis seksual cucunya berubah dikit yang akan menjelaskan pentingnya secarsize agar buka diranjang rancangnya dikasih air aja biar bugar langsung aja kita sambit kita sambut dokter Boy ke Dianugro kembali 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 ke letop mulet selamat malam untuk dokter selamat malam untuk dokter Boy selamat malam long time lucy apa kibirnya ini ibu bisa di rumah apapun studio dan saya udah kangen udah gak sabar ingin mendengarkan ilmu-ilmu yang dari dokter Boy yang punya air selain nunggu dokter Boy dari kemenjelaskan nanti yang akan ditanya mungkin nunggu yang lain juga gak mas nunggu yang lebih tingkat yang lebih banyak dukung yang kemarin dikasih dokter udah habis tinggal nunggu yang yang baru lagi balik malam ini malam ini dokter sesuai dengan tema kita yaitu membicarakan tentang kebugaran pasangan suami istri mantep banget gantan ya seberapa penting sih pasangan suami istri untuk melakukan olahraga secara besar jadi yang namanya hubungan suami istri yang baik itu itu dua-duanya harus bisa mencapai kepuasan karena harus dua-duanya mencapai kepuasan dua-duanya untuk bisa mencapai kepuasan tadi dua-duanya tubuhnya harus bugar karena apa kalau tidak bugar hanya salah satu aja yang puas itu bukan hubungan seks yang menyenangkan untuk bisa sampai ke situ pertama tentu ada tiga olah makanan jadi artinya gizi kemudian olahraga dan kemudian kedamaian pikiran yang ketiga yang ketiga mas tegur banget ya emang gak damai mas gimana enggak maksudnya kenapa mas enggak namun enggak orang pas hidup jadi begitu kamu ya tiga hal itu ya sangat setuju dengan dokter terus next jadi kalau makanan tentunya yang paling bagus adalah proteinnya tinggi proteinnya itu daging itu kan kita tahu itu membuat pembangun tubuh supaya kita segar tapi lemak rendah dan juga karbohidrat juga agak sedikit rendah itu makanan yang sehat seperti itu dietnya yang kedua olahraga terutama jalan kaki ya memperkuat otot-otot panggul sepeda itu juga ya treadmill sama olahraganya olahraga yang harus kardio artinya betul-betul apa nafas kita menjadi baik jantung kita baik dan kemudian kedamaian pikiran karena kalau terlalu cepat nantinya malah peltuk barunan kalisme itu sangat setuju dengan dokter saya setuju 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 banget jadi besok ayam terus warna-warni lagi ayam lagi ayam tiap hari ayam tak kumulin itu satu kandang jadi nah kalau sudah kedua tubuhnya itu bugar otomatis kita harus tahu kalau wanita kan model mobil solar dia lebih lambat panasnya sementara kalau pria kan bensin dia lebih cepat bersulutnya untuk itu si pria harus bisa menahan bulu dengan berbagai macam senam dengan berbagai macam olahraga supaya dia bisa mendampingi dan mendapatkan secara bersama-sama barengan gitu ya barengan sekarang ini kan sedang maaf kalau bahasa inggris saya agak british ya istilah seksersize di dunia fitness dan olahraga menurut dokter sendiri adakah sisi negatif dari latihan untuk pasang atau mungkin positif justru yang ada adalah sisi positifnya karena dengan seksersize tadi atau olahraga untuk seks tadi justru lebih membugarkan seperti misalnya kita senam kegel jepit tahan jepit tahan itu kalau kita lakukan itu bukan porno ya itu bukan porno artinya kalau kita kalau kita melakukan itu baik laki-laki ataupun perempuan dan kalau kita lakukan secara rutin ibu-ibu juga sambil masak bisa dia jepit tahan jepit tahan laki-laki juga bisa bahkan pada laki-laki itu kalau misalnya buang air kecil dia tidak usah sekaligus serut selesai dia tahan-tahan malah itu akan membuat otot-otot tanggolnya menjadi lebih kuat banyak efek positifnya kegel itu banyak efek positifnya bukan hanya sekedar dia menahan ejakulasi dini pada pria tapi dia juga lebih bisa untuk ketahanannya itu akan lebih lama itu senam kegel itu adalah seperti itu kemudian buat wanitanya ya tentu kalau wanitanya itu kan otot-otot sakinahnya akan lebih bagus ketika mencengkeran ya nyari yang diomongin dokter tadi cengkeran istilahnya orang gak usah lagi harus oke lu jadi orang ya wanita yang mau melakukan senam kegel dia tidak perlu lagi operasi vagidoplasti memperkecil dan sebagainya ya dan ya artinya juga si pasangan ngerasa gak seperti kayak masuk belum aja jadi ada di mana istilahnya seperti itu sebenarnya mas kalau senam kegel itu juga tanpa ekspresi bisa kan kayak sekarang aku lagi ngomong itu kayaknya kelihatannya justru pikirannya jadi jorok gak usah iya gak kelihatan gak usah justru itu yang diajarkan bawa di dapur ibu-ibu sambil motong bawang dia bisa jepitan jepitan gak terasa gitu tapi dengan otomatis bukan hanya untuk seksnya lebih baik tapi nanti ketika si ibu itu sudah memasuki usia menopos kandungan tidak turun tidak mudah beser dia begitu luar balik untuk ime-me jadi suaramu bagus banget kenampilannya juga luar biasa terima kasih walaupun belum menikah pernah terpikir gak untuk melakukan senam sekses juga untuk mengencangkan otot kewanitaan memang kalau seperti yang tadi ime-mei dengar dari dokter Boyka sangat berpengaruh baik terhadap kesehatan ya dokter kenapa kalau kenapa enggak dilakukan lebih mudah ya dokter ya kenapa enggak dilakukan lebih mudah kalau kita tahu lebih mudah lakukanlah kecuali kalau misalnya tahunya seumuran mas Tukul sekarang artinya belum terlambat tapi kan jangka waktunya mungkin ya kalau ime kan masih mudah belum tahu kalau umur cuma kalau dari mudah kan enak nanti jadi efeknya juga akan didapat sejak awal luar enak baik baik tapi yang aku tahu seksorses memang lebih diutamakan kepada wanita-wanita yang memang sudah menikah karena gerakan-gerakan itu seperti pada saat lagi melakukan hubungan suami istri harus yang sudah menikah karena sudah lentur banget ya untuk dokter lagi ini penting ini inspiring benar gak dok bahwa melakukan hubungan sek adalah cara terbaik untuk menurunkan berat badan mengapa bisa demikian makanya beberapa orang untuk menurunkan berat badan itu disebut olahraga tapi disebutnya dalam tanda kutip malah ini buat orang yang dari timur tengah olahraga Arab dianggapnya itu olahraga Arab itu adalah melakukan hubungan seks jadi kita ada seperti apa bukan joke ya tapi lu udah olahraga iya gue tadi malam olahraga Arab nah olahraga Arab itu ya itu melakukan hubungan seks jadi sebenarnya juga seks itu sama dengan olahraga karena dibutuhkan sekitar 150 sampai 250 kalori setiap dalam hubungan seks dari mulai foreplay sampai afterplay dan untuk menurunkan 150 sampai 250 kalori ini juga sama dengan kita naik tangga turun naik bertanda tiga kali atau berenang selama 15 menit setuju sangat setuju karena kalau afterplay itu sudah langsung ngeteng-ngeteng sudah nantuk sudah tidur kalau kadang-kadang mau ditambah ayo nambah lagi masa pakai kaki itu saya tidak setuju jadi setelah bukan hubungan seks itu tidak boleh pakai kaki orang pasangan itu orang pasangan itu orang pasangan itu pakai kaki justru seks yang utama itu pada afterplay-nya setelah selesai orgasme justru saling memeluk saling mengatakan kata cinta saling menyentuh itu justru pada afterplay-nya karena kulitnya kulit pasangan kita semuanya setelah orgasme itu lebih sensitif 20-30% tapi pembayakan laki-laki itu setelah orgasme itu malah memang namanya tidur ya dok tapi itu tidak betul beda dengan perempuan tidur bentar ya meme meme malah gelisah duduknya pemirsa sebelum kita melanjutkan perbincangan mengenai sekses ini kita sambut terlebih dahulu penampilan dari para dokter muda bertalenta langsung aja kita sambut medis band artinya sih apa artinya dengit kenapa disaksi kenapa bisa dengit terus tuju selamat menikmati Jangan-jangan Jangan gong-gong-gong-gong Itu menyapi hati Silikkan jenis Udangkan hatimu Silikkan jenisimu Membunuhi Saling miras, saling miras Sikus tanah, sikus sini Sikus tanah, sikus sini Sikus tanah, sikus sini Oh, berlaku Tondak yang selalu Ada di belakangku Anggut sedang Namun kau berhujangku Orang-sikus Sikus tanah jenisimu Muntahkan hatimu Sirik dan jagimu Saling dan saling Memperlu diriku Saling dan saling Sikut sana, sikut sini 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 Yang juga berprofesi sebagai Instruktur Apa? Instruktur Senang, mari kita sambut dengan Meriah Lisa Natalia Selamat malam untuk Mbak Anissa Natalia Semakin buka raja Apa kabarnya Baik Mas Sukul Alhamdulillah Biasalah Mas lagi sibuk Masih sibuk tetap ngajar senam Dan lebih 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 sibuknya Memang lebih Ngajar senam sekarang Sekarang lebih fokus Sama Zumba dan Seksersize Seksersize Ini tuh udah dari kemarin Mbak, kapan aku mau belajar Seksersize Itu nanyain terus dari kemarin Tapi belum mas Belum ketatian Ngeliat latihan itu ngeri banget Latihan itu kayak kita lagi mau ngapain gitu Kalau seksersize mau ngapain Ini munculnya dong Menguatkan otot kronita Soalnya banyak banget teman-teman Selebritis yang ikutan seksersize Ya Mbak Lihah Dan cerita katanya Suaminya tuh setelah latihan seksersize Itu beda Mas Aduh, aduh Suaminya tuh Pau poi Mau ngambil Nggak sukan Hala Ada ketICE Enggit mancing Pak Riga poet Instali Setelah Selalu Orangnya familiar Friendly Kumpul bareng Makan bareng Berbau sekarang ini kan lagi tren olahraga sekses nih untuk meningkatkan kemampuan seksualitas pada pangsutri apa sih kasih ada senang-senang eksersasi Oke jadi begini awal mulanya itu itu memang diramu saya memang belajar dari ibu saya sendiri karena ibu saya sendiri udah 25 tahun mengajar senang seksersas karena memang isra persenam sebelumnya kan umurnya sekarang 65 tahun dan kebetulan semua ilmunya diturunkan kepada saya karena memang saya meneruskan karirnya dia sebagai seorang instruktur senam dan memang banyak member-member saya yang datang kepada saya memang dia latihan seksersas untuk keintiman hubungan suami istri biar lebih mesra biar lebih harmonis yang apalagi yang rumah tangganya sudah di atas umur 10 tahun ke atas dan sudah mempunyai anak nah biasanya itu memang kan ya namanya kita pernikahan tidak tahu ya tidak tahu ada masalah apa dan lain sebagainya kan ya dan ini mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk bisa mengharmoniskan hubungan suami istri lagi lebih lebih langgang lebih awet lagi dengan belajar seksersai amin gitu seksersai itu kita durasinya itu memang satu setengah jam kurang lebihnya dan memang gerakannya itu banyak melakukan gerakan otot kewanitanya otot kewanitanya dilatih sedemikian rupa dan bisa dilakukan pada saat kita nanti berhubungan terasa berhubungan apakah latihan ini hanya diperuntukkan bagi wanita yang sudah menikah saja atau bagaimana orang-orang yang sudah menikah wanita yang sudah pernah berhubungan suami istri pasti sudah pernah berhubungan intim apalagi yang bagusnya sekali itu untuk yang sudah mempunyai anak ya jadi karena memang otot kewanitaan gini otot itu kita sama kita bayangkan otot tubuh kita di luar itu kalau kita latih pakai dumbbell atau kita latihan nge-gym itu kan pastikan dia akan keras akan berotot dengerkan sama dengan halnya dengan otot kewanitaan nah otot kewanitaan kadang-kadang suka tidak di perhatikan kadang-kadang oh iya ya ternyata gua selama ini ngatihan otot-otot keluar terus tapi otot kewanitaan tidak pernah dilatih nah fungsi otot kita kewanitaan kita latih adalah untuk masa panjang kita untuk masa tua kita nantinya juga selain untuk mengharmoniskan hubungan suami istri biar ototnya lebih kuat klepnya lebih kuat nih kalau saya bilang ini kita lebih kuat kalau fokus aja dengan klepnya itu wanita lebih kuat fokus banget itu lebih fokus aja jadi jadi otot kewanitanya lebih kuat kalau kita latihan ini dia oke nah satu hal yang penting adalah kalau kita sudah lanjut usia nanti biasanya kan kalau udah udah umur atas 65 tahun itu ya kadang-kadang aku suka-suka pipis yang tidak jadi jadi itu kita latihan itu fungsinya untuk menjaga tidak sampai kebanyakan seperti itu betul dokter tadi bilang tadi apa namanya dokter inkontinensia inkontinensia urin nah kedua kalau merupakan kalau rahim kita yang namanya udah tua kan pasti akan turun-turun itu akan terhindar dan tidak betul-betul lagi koseri ya dokter poika saya sangat setuju dengan Mbak Alisa terdendam padanya ada juga ya selama melakukan senang khusus maafin saya kerja sini adakah jenis makanan tertentu yang baik untuk dikonsumsi bagi pasangan suami sering menggotong ya jadi makanan makanan namanya juga seksersais ya tentu makanan-makanan yang tidak alergi untuk si wanita tersebut ada beberapa wanita yang bisa alergi khususnya kalau wanita jari Jawa Barat misalnya dengan timun dengan nenas itu menjadi lebih basah ya pada kewanitanya kalau wanita itu tidak alergi dengan nenas dengan timun dengan durian silahkan tapi beberapa ada yang alergi ada ada juga yang alergi dengan misalnya buah-buahan seperti buah-buah apa buah sawo itu ada alergi nah itu menjadi bawahnya itu menjadi kewanitanya menjadi lebih basah ya jadi itu dipantang tapi tetep porsi makanan harus seimbang artinya proteinnya boleh tinggi tapi rendah karbohidrat dan rendah lemak Hai mantap sebetulnya bagus bahasa pengen kering orang-orang nanya orang nanya orang nanya orang nanya itu saya kira itu kebanyakan bagus itu kalau dia kalau yang terlalu kering itu justru nanti dia ngerasa yang namanya disparenia nyeri saat berhubungan dan nanti bahasa dia akan kedokter di kok pada waktu dia melakukan hubungan terasa sakit bahkan beberapa ada yang lecet sampai berdarah dan kita harus diantaranya terlalu kering kita bisa bantu dengan krim biasanya terlalu basah kita kurangin dengan senang tadi akan banyak-banyak orang lain yang dokter bilang katanya memang harus di tengah-tengah karena memang ada di gerakan sekses juga itu kita membentuk membuat suatu ini perempuan sebenarnya memang kenapa khusus wanita karena memang wanita yang meng-create kan gerakannya jadi ada gerakan-gerakan tertentu yang memang diperuntukkan untuk mencari sensasi atau tingkat sensitif si perempuan jadi kadang-kadang kalau perempuan itu kan memang namanya istri kapanpun dimanapun siap 24 hour ya kan kalau si istri atau si perempuan itu tidak siap dengan dengan keadaannya dia at least kan otomatis kan akan membuat suaminya menjadi kecewa itu jadi poinnya adalah ada beberapa gerakan yang memang diperuntukkan untuk bisa dibilang kalau misalnya perempuan ini aduh kok gue nganap nggak nggak bergairah karena kan foreplay-nya itu kan harus cukup kedua kalau misalnya kita hanya ingin menyenangkan suami ini ada bilang aja Iya sayang aku udah 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 oke udah udah ready enggak tahu tapi sebenarnya dia tidak ready sebenarnya di dalam gerakan seksorsis itu sendiri pun kita latih bagaimana kita membuat lumas lebih banyak dari kitanya juga merasa terangsang di samping itu itu ada gerakan-gerakan yang kita bentuk seperti huruf nah ada huruf ah oh 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 justru ini justru pada saat kita ini perempuannya makanya kenapa pada para perempuan itu harus bisa harus bisa melakukan gerakan itu melakukan gerakan itu kenapa karena itu memang dari semua huruf itu sensasinya beda-beda karena belum tentu kita vega dengan suaminya Mbak Lisa kok aku enak di huruf A ya belum tentu aku cocok di A aku lebih enak di huruf U jadi semua punya tingkat sensitif masing-masing karena titik letaknya namanya G spot itu juga titiknya berbeda-beda pada seberapa ya ada yang ditelinga itu jadi ada di eh ada di Oh jadi memang gerakannya memang sangat banyak permintaannya yang apa yang kebanyakan yang sudah-sudah sih umumnya aku yang paling jadi sampai di rumah mau minta apa U apa eh apa saya jadi gak sabar ini seperti apa sih gerakan senam sekreses untuk pembentukan bodis maaf samping pada otot perut pinggul dan paha boleh tunjukin pada pemisah monggo jadi gerakan sekses itu basicnya itu sebenarnya basicnya itu sebenarnya nanti-nanti basicnya itu itu sebenarnya memang kita latihannya tuh di atas dulu latihan basic tapi tidak sebenarnya nanti pada saat kita melakukan melakukan gerakan yang benar-benarnya itu pada saat kita posisinya pada saat sama suami istri jadi suaminya di bawah istri di atas satu contoh gerakannya adalah A 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 A, A, A eh Sampai ya. ini nggak pada ngowong jadi gini deh kebukti air-air aja sebenarnya memang itu nanti saya tidak bisa diperhatikan di sini karena memang itu gerakannya kan langsung langsung posisi jadi gerakannya kurang lebih basicnya itu tapi di dalam exercise bukan hanya kita melakukan latihan untuk hubungan suami istri aja kita pemanasan dulu diawali dengan bodyshaping biasanya kalau bodyshap bodyshaping itu biasa kalau perempuan itu kan fokus lebih kepada masalah dengan lemak di perut di pinggang nah ada satu tips salah satu gerakannya adalah ini dambah dua kilo satu satu aja oke lo ya kilo kakinya maju ke depan nah kita lihat cermin tubuh kita seakan-akan sudah sempurna ya kita harus yakin bahwa kita perempuan cantik dengan proposal profesional tubuh juga bagus ini posisinya kita gak kaca lift up dadanya lift up angkat nah dorong ayam dorong buang nafas jangan lupa angkat 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 berbeda angkat jadi tarik samping tarik sampingnya tuh biasanya juga ada gerakan seperti ini kalau memang ini semua fokusnya sama kontraksi rilis kontraksi itu sudah kegel contoh dari depan ya ya kunci jadi kakinya rapat ini paling basic ya nah ini gunanya apa gunanya untuk menguatkan otot wanitaan kita perutnya kita squeeze masuk ke dalam bagian bokong kita jepit naik ke atas lepaskan lagi buang nafas lepaskan dan buang nafas lepaskan ini paling basic ini bisa dilakukan dimana saja misalnya nih kita lagi nyantai kita lagi nonton TV kita lagi duduk di sofa kita lagi shopping lagi kemana aja di dalamnya itu tetap cepit lepas tapi lagi shopping nggak gitu kembali kalau untuk dokter Boy Clay berolahraga akan melepaskan jat mendorpin dalam tubuh sehingga mampu mengurah stres penurunan stres mampu meningkatkan libidus seorang bagaimana penjelasannya dok ya jadi di dalam tubuh kita itu ada dua macam hormon hormon yang kalau kita cemas itu namanya nor apa norepinephrine ya dan kalau kita juga noradrenalin kalau kita takut itu yang keluar adrenalin nah itu akan merusak tubuh kita tapi kalau kita merasa bahagia kita mendapatkan orgasme kepuasan itu ada namanya satu hormon hormon kebahagiaan namanya adalah beta endorfin nah itu yang namanya hormon tersebut yang membuat rasa nyaman membuat rasa kita senang ya jadi dengan keadanya rasa bahagia nyaman dan tenang tadi makanya itu yang disebut dengan orgasme nah endorfin ini kalau kita uraikan itu seperti morfin tapi morfin yang bersifat alami jadi tidak merusak tubuh tapi justru membuat sehat tubuh untuk kita supaya bisa awet muda supaya kita jarang terkena penyakit endorfin itu harus sering dikeluarkan oleh tubuh salah satunya adalah dengan melakukan hubungan seks secara rutin minimal satu minggu dua kali minimal ini kembali untuk dokter last not but least ini dok bagaimana tipnya agar pasangan pengantin baru maupun yang lama menikah dapat tetap terjaga keintimanya nih dok mongodok ya pertama untuk pengantin baru untuk pengantin baru itu nggak boleh gerasa gerusu sekali lagi tadi wanita itu seperti mobil besolar pelan-pelan panasnya sementara laki-laki seperti bensin untuk bisa mencapai itu harus ada cukup foreplay ya paling gak 10 menit kemudian dia orgasmer kemudian baru dia after play dan jangan juga lupa bahwa jangan menggunakan satu gaya saja saya senang sekali tadi ada ABC nah itu tuh justru variasi-variasi yang membuat pasangan itu bisa langgang kalau untuk pasangan-pasangan yang tua tentu juga dia harus mulai berdua mencari mengeksplorasi ya dengan gaya-gaya yang baru ya artinya gaya bisa kita bisa tawarkan ya apalagi didapatkan di dalam senang-senang juga diajarkan ya misalnya posisi-posisi yang kedua yang kedua seks itu bukan pertandingan menang dan kalah tapi harus berusaha kedua-duanya mendapatkan kepuasan secara bersama-sama ya dan jangan juga segan-segan untuk melakukan variasi tempat maupun gaya mau sekali-kali di tempat tidur sekali-kali nanti mandi berdua tidak itu itu yang saya di-edit kalau cuma tukul aja kalau yang lain nggak boleh kemudian juga menggunakan aksesoris-aksesoris seperti baju-baju yang cepat kayak begini ya kemudian pakai minyak wangi ya kemudian aromaterapi itu semua akan membuat sampai usia tuapun seks tetap dinikmati dan dibinati oleh pasangan terima kasih aku tahu ini semua tadi aku tahu ini sudah terjadi Membilang apa aku pun tak sanggupi Akhirnya takut, tak lagi mau menetes Alasan yang sering tak ingin duduk Alasan yang sering tak ingin duduk Tidak ada suatu yang tak ingin duduk Jangan cipu Ada siapa? Terima kasih 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 Hai ambil yang berpengaruh di hai hai di ayat kaca lima kali dalam seminggu aja yang ditubuh Terima kasih Terima kasih